Bertahun-tahun mengenang dalam napak tilas kelam yang dibumbui cerita kejam. Ini diskografi dari nyanyian sang peminta malam. Kala itu, Ham hanya berarti bias diuji tikam. Lalu menyapa Munir sedang ia berdiam di balik kalam. Di mana Amsterdam? Tidak terlihat. Mata sudah terpejam. Edukasi macam apa jika bersuara adalah bungkam. Rakyat dilarang berisik. Jangan berasumsi di atas makam. Tidak boleh ada lantunan ketika mayat telah berbaring di bawah tilam. Namun kita semua paham. 7 September 2004 menjadi catatan suram yang harus terus dikenang tanpa padam. Biarlah kami dihina sebagai pendendam. Karena alam pun mengerti. Meski terbalut kain hitam. Meski kebenaran tertutup bajingan pemegang saham. Meski narasi yang terdengar terlalu banyak taburan garam. Dan meski jejak rekam peralian kasus begitu kurang. Konstruksi fakta yang tertanam tidak akan pernah karam. Bahwasanya kita tahu siapa korban. Siapa pelanggu paksa yang mengancam. Setelah yang munil memudara. Jika lah absennya negara. Pada setiap kasus terubah. Kami menolak lupa. Setelah yang munil memudara. Jika lah absennya negara. Pada setiap kasus terubah. Kami menolak lupa. Diawali dari literasi hak asasi. Sampai muncul hipotese atas gambaran diinterpretasi. Kami para pembaca pun paham sakit hati suciwati. Anak bangsa yang ditipu fakta iluminati. Terpilih sebagai penerus api kebenaran. Tetapi tetap diabaikan institusi. Munir tidak mati. Inilah bukti perputaran hari. Akan semakin banyak jajumple emosi yang tersimpan di sanubari. Akumulasi janji dan tradopsi. Agar jangan dihiraukan hingga kehilangan jati diri. Jangan diam. Lawan. Kami sanperaksi. Memberi respon pada pembelot kolot yang hanya mengerti rupa dalam koresan dua dimensi. Atau diwariskannya hikayat mental yang juga tidak bergemi mempertahankan kalimat pada setiap teori. Ya anda tahu kau nanya saya. Jangan diinterpsi. Dengan ini kami mengerti. NKRI harga mati. Meski harus membunuh rakyat sendiri. Dan rakyat budi memudara. Jika lah absennya negara. Pada setiap kasus terubah. Kami menolak lupa. Seraya budi memudara. Jika lah absennya negara. Pada setiap kasus terubah. Kami menolak lupa. Etika pejabat publik makin pelik. Kalah tuntutan mengiringnya kehadapan sang kolik. Diperumintali stabilitas Pancasila yang semakin dikritik. Komnas HAM menjadi anak ini. Tak bisa beriktirah baik. Megang teguh. Beagama dinaik terus di otak hati. Kamu berikan data otetik. Di bawah ketiak garuda bersolek cantik. Bingung membedakan mana diskotik. Mana arsenik dalam pengadilan fisik. Hingga kontras pembidik ceritik-titik. Mosaik akademik melalui optik balesik di tengah terik. Memastikan hasil forensik diatur sesuai kronik. Pancasila kemana? Undang-undang di mana? Dewan pembantayan rakyat itu siapa? Semua menjadi cerita unik yang diracik. Mafia politik serupa cair tanpa metafor. Hipokrit untuk memperjelas identitas konflik. Masih tersimpan dendam Tanjung Kriuk. Semakin masina salim kancil. Dalam rangkuman rezim munafik. Lalu kami bersumpah akan tetap ada dan berlipat gandang kriuk rusik. Teraya kuning mengundara. Dikalah absennya negara. Pada setiap kasus serupa. Kami menolak lupa. Teraya kuning mengundara. Dikalah absennya negara. Pada setiap kasus serupa. Kami menolak lupa. Berhati-hati lagi. Karena setiap nyawa yang menggembalkan. Serta setiap tetes air mata dan darah yang menguraikan. Tidak lupa dari perhitungan dan pengalasan.